channel iPhone Store, hari ini kita ada kabel baru, itu Magico i-transfer kabel kita lihat bahwa kedua konektornya itu menggunakan lightning, jadi ini digunakan untuk transfer data dari iPhone ke iPhone ya sekarang kita akan coba menggunakan iPhone XR Dines ini iOS 14.1 dan waktu akan melakukannya pastikan bahwa baterai dalam keadaan cukup jadi jangan sampai kehabisan baterai waktu melakukan transfer kita coba pindahkan ke iPhone 12 mini mudah-mudahan bisa permanen pindahnya nah ini iOSnya juga sudah 14.41 ya oke nah sekarang gimana caranya kita mulai saja, kalau menurut manualnya yang pakai bahasa Sanskrit ya ini yang ada logonya buat di device lama nah ini yang nggak ada logonya itu katanya harusnya untuk di device yang baru nah ini kita coba pakai XR ada 12 mini nah ini artinya yang lama yang XR ya masuk sini ini yang barunya masuk ke 12 kita buka kita coba transfer foto dulu ya transfer fotonya itu masuk di foto nah ini harus ada trust nah ini masuk di foto sini juga nah di bawah ini jadi ada import nah kalau menurut manualnya kan gitu yang ada logonya di device lama yang mau dipinahin yang nggak ada logonya device baru yang akan menerima foto baru nah ternyata itu salah jadi kebalik kalau untuk transfer foto yang ada logonya itu di device baru yang ada logonya ini di device baru tapi ini hanya untuk minahin foto saja nah yang nggak ada logonya di device lama ini maaf tadi waktu mulai importing nggak akan rekam jadi keburu-berlangsung ya kita ikutin aja ini importingnya mulai berjalan dari foto dari XR dipindahkan ke iPhone 12 mini ini 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 foto hasil transferannya bisa dihapus ya nggak seperti hasil transfer menggunakan software lainnya ini ini hasil transfernya juga sudah sesuai dengan album-album yang dari XR nya pindah ke 12 mini nya sekarang sekarang kita coba ya pindah data full dari XR ke 12 mini itu kita lihat disini datanya yang sudah ada di XR itu 73 giga an dan fotonya sendiri 29 giga an kita coba deh nah kalau untuk pindah data full ini bener yang ada logonya itu dipasang di handphone lamanya atau disini XR ya dan yang nggak ada logonya dipasang di handphone yang pengantinya yaitu disini iPhone 12 mini kita set handphone iPhone 12 nya seperti halnya handphone baru sampai nanti ketemu menu transfer data from another iPhone ya 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 ini kita bisa lihat bahwa transfernya dimulai 1144 ya untuk 73 gigaan mendata ada selamat menikmati dilihat disini proses transfernya selesai pada jam 12.18 berarti kurang lebih memakan waktu sekitar 34 menit kita lihat disini juga bahwa semua data sudah pindah dengan iCloud-iCloudnya akun iCloud-nya semua foto dan nanti bisa dilihat bahwa chat WhatsApp pun ikut pindah jadi bagi yang berminat untuk kabel Magico iTransfer ini bisa cek deskripsi di bawah ya mungkin bahas demikian dulu terima kasih sudah menyaksikan salam